Pemirsa setelah dua hari hilang, salah satu korban ditemukan timsar dalam keadaan tewas terserah taruh sungai sejauh 500 meter dari tempat kejadian. Korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sedangkan satu korban lagi masih dalam proses pencarian petugas. Usai ditemukan timsar gabungan di sungai Cigembong, Desa Padaluyo, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Fitri Bindadan, bocah berusia 10 tahun ini, langsung disemayamkan di rumah duka. Isak tangis ayah korban pun pecah saat almarhumah dimakamkan. Ayah korban tak menyangka anak dan istrinya, Soliha, tewas terseret sungai Cigembong, usai mengurus sawah dan hendak pulang ke rumah. Menurut timsar yang menemukan jasad korban, pencarian dilakukan dua hari dengan menyisir sungai Cigembong. Korban ditemukan terseret sejauh hampir 500 meter. Berbatu, mempersulitkan kita untuk melakukan pencarian. Dan faktor cuaca yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang terang. Nah untuk korban sendiri kan ada dua orang, yang belum diketemukan atas nama siapa? Yang belum diketemukan atas nama Soliha, umur 48 tahun, wanita. Kita akan usahakan untuk besok pencarian, besok kita akan mengumpayakan semaksimal mungkin. Hingga saat ini timsar masih mencari satu korban lagi yang bernama Soliha.